Dari beberapa pilihan, ternyata pada mintanya semua, dan akhirnya kita bahas semua, bahkan lebih dari itu Pas live kemarin, kita udah rekam, dan ini kita mau recap Dari ngebahas soal parenting, atau finansial, gimana kita berumah tangga, dan lain-lain Ada drama dikit juga pas berangkat Oke, kita mulai dari berangkat ya Oke, kita akan berangkat Mama masih siap-siap Abis, udah siap Eh, ngantauin, baru nyampe Hai Dari mana, deh? Selatih, tutsal Hari kita berangkat dari rumah Habimoni Karena lebih dekat lokasinya Oke, kalau kita nggak buat Seiji, Seiji bisa titip Seiji ya Oke, kita nunggu Mama dulu ya Watch my life, bro Iya, iya, tiktok ya? Seiji sama Angkelkin ya Mau main apa? Nggak ikut Babes Bener Seiji, seiji Iya, jadi Seiji sama Angkelkin ya? Sama Babes, sama Mama Kan Babes sama Mama waktu itu pergi Oh, mau ikut? Iya, boleh ikut Tapi bohong Nah, akhirnya kan Babes berangkat tuh sama Mama Bawa mobil Albi Di jalan Jadi kalau boleh jujur nih Ramanya tidak dikit Banyak Waktu kita lihat di Maps itu Kita sekitar 30 menit awalnya Tapi kok nggak berkurang-kurang? Karena kita tuh berangkat dari sekitar jam 5 kurang Dan kita harus di lokasi itu jam 7 malam Jadi kita berangkat dengan harapan bisa maghrib dulu tuh di sana gitu kan Nyantai-nyantai dulu Tapi itu macet banget Tapi ternyata jam 5 sampai jam 6 itu Nggak gerak sama sekali mobilnya gitu Kita cuma kayak lewat Ya, 500 meter dari rumah Albi Moni Tanpa mengurangi rasa hormat saya dengan warga Jelambar Tapi pada hari itu ada truk banyak banget Terus ada galian juga di bawah flyovernya itu di kanan-kiri Dan karena saking macetnya kita udah nyari-nyari solusi tuh Oke, dimana nih plan B-nya? Apakah kita parkir di suatu tempat Terus kita naik ojek masing-masing gitu ya Dua ojek Sampai akhirnya kita nelfon Albi Albi tuh kakeknya Egy Untuk dateng naik motor Albi dateng Sekitar tukeran tuh Babi sama Moma langsung naik motor Albi sama Angkekin tuker naik mobil Dan sayang sekali nggak direkam ya Karena kita panik Panik banget Karena waktu itu kita panik banget Ini kenapa sih Babi ditutupin lagi ngomong? Langsung aja tuh Untung timnya sangat baik Sangat solutif Dari kejadian kayak gitu Kita diskusikan dengan tim yang ngundang Dan mereka Oke, nggak apa-apa kak Kasih aja estimasi sampe-nya Nanti kita delay dikit live-nya Atas nama pribadi Mohon maaf pada pihak yang mengundang Dan juga kamu yang mungkin udah nungguin Kok nggak mulai-mulai Kita masih ada waktu dikasih Kayak buat istirahat dulu aja Beh Minum dulu Moma Tapi karena kita ngendak Nah, nggak apa-apa Langsung ke set aja Kita siap-siap di set Habis itu kita briefing Dan ternyata ada phone juga Phone ini presiden jenzy ya Kocak banget Anaknya lucu Asik Akhirnya kita mulailah Tuh live Nah, kita sudah ada Ketakangan Kak Damisa dan Kak Bayu Yang sebelumnya cuma Bagus lagi Ya, kas Halo Apa kabar? Baik, kak bangga Gimana tadi? Otewe kesini Agak banyak Nah, pas pertama itu Kita kayak di icebreaking dulu Pakai game Siapa yang paling sering marah Siapa yang paling cerewet Siapa yang paling sering Ngerjain pekerjaan rumah Kamu kayak lagi diidongengin Ini sama Babeh Jadi tidur Iya Jadi, game ini Siapa yang paling Nah, kapan-kapan Nanti akan mendapatkan pertanyaan singkat Tentang siapa yang paling ini Siapa yang paling itu Nah, nanti kalian saling nunjuk Semoga nggak berlaku Ya, kode-kode Dapat tadi juga ya Oke, pertanyaan pertama Siapa yang paling nggak bisa marah? Jadi, di Yang bener, yang mana? Iya Aku kalau pilih PMS, nggak bisa Betul sih Kalau PMS, susah ditahan Ya, nah Seji Oke Next, siapa yang paling cerewet Satu, dua, tiga Uat, gila Gila Ingatnya yang kompat Kepatannya Cerewat Oke, setelah Cerewatnya udah ngalupkan Gak sih Aku dia sih Mengingat PNA Jadi, sepi encore cerewat Tas HP Iya Ternyata if you were Comparatory Oh, kumpul being Oh, bo battery Saybi Iya, iya Kenapa harus di turn off Biar nggak cesar lebih cepat lagi Kisdel Dan, gue lupa atas yang Seiji Seju juga Di ruang pilih Kecil-kecil ya Better hear ya Tapi kalau everyday Jatuhnya ya Bawel Oke, siapa yang paling rajin mengerjakan urusan rumah? Semuanya berdua pasang? Iya, tapi di dalam waktu itu, kita berjalan-jalan. Karena saya tidak suka melakukan urusan rumah. Oh, tidak. Saya tidak suka melakukan urusan rumah. Oh, jadi ya? Itu bukan urusan rumah saya. Oke, oke. Baru masuk ke pertanyaan-pertanyaan awal itu tentang Babeh dan Moma. Kayak, gimana ketemunya? Kenapa akhirnya Moma milih Babeh, Babeh milih Moma? Dan akhirnya, kenapa kalian memutuskan menikah? Kak Danisa dan Kak Bayu, kalau boleh tahu dulu ketemunya di mana sih? Pendek, Pak. Oh, oke. Kira ketemunya lagi photoshoot. Karena kita modeling 2016-2017. Siapa yang kenal dulu? Kita nggak kayak kenalan hello. Lagi photoshoot, terus kita yaudah foto-foto balik. Aku sih awalnya dulu, kayaknya beda agama nih. Gak bisa. Oh, iya, iya. Tepat sama ya. Kalau sama langsung sikat, eh. Berarti siapa yang deketin gue2an? He slide into my head. Wah. Apa kata-kata yang pertamanya? Komen story kayaknya ya? Komen story kayaknya ya? Komen story kayaknya. Komen story kayaknya. Komen story kayaknya. Oh, pas pertama kali ketemu tuh ngerasa cocoknya di mana? Apa yang kayak gini? Kalau aku sih, it was film mature for his day. Ya, tapi ya khas. Masih gulia, satu-gulia. Mampu, apapun. Gila sih. Paling beda diketau. Gak beda diketau. Iya. Tapi, she was really mature for his age. Ya, nggak bohong lah. Lagi kan, lihat fisiknya. Oh, lucu ya. Gemas nih, cewek. Gemas nih, cewek. Pada sih, itu aja sih. Cuka aja. Thank you, lo. Sangat deep ya jawabannya. Pada spesial aja. Gak tau. Emang kayak adinya loh. By feeling aja. Kayak gini. Gini nih, ceweknya. Tapi kita memang dari ketawa ketemu lah. Orang bilang tuh love and fortune. Tidak. Dan kita gak ada tembak-tembak mojir pacar aku. Oh ya. Sejak lama aja sih. It's inseparable since that day. Oh my god. That's so sweet. Chills, chills, chills. Oke, ada gak sih satu momen yang bikin kalian berdua kemudian bikin kayak misalnya yang gak bakal bikin kalian. Jadi kan ada juga ada surprise proposal. Oh, yang kayak orang-orang kneel down and stuff. Relationship is very logical. Jika kita berhati-hati-hati-hati-hati. Wah, aku remember waktu itu lagi ada yang di dunia itu lagi heavy banget kan. Maksud kita yang fresh graduate at the time. Yeah. Again, it's way of like solving problems. It's regular Tuesday afternoon. Ya, oke. Emang cuma lagi ngobrol? Bapak nikah aja ya. Kayaknya kita secara... Udah. 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 Memang belum maksimal. Tapi kayaknya udah ya. Secara mental, secara spiritual. Awalnya, kayaknya oke nih kita lanjut. Yaudah. Gimana? Apa aja persyaratan? Ya, langaran nih. Visual discussion, terus tanya ke orang tua. Gimana? Betul lah. Harus tuh emas langsung dibawa kabur anaknya. Nah, setelah ditanya-tanya sama Fonny tentang hubungan Babeh dan Moma. Akhirnya baru kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan soal Seiji. Kayak Seiji tuh dikasih gadget gak sih? Di kasih nonton gak? Dikasih main gak? Kita kan gak pake neni. Gimana cara bagi waktunya sama pekerjaan sama keluarga yang lain dan lain-lain. Nah gimana pandangan kalian mengenai anak-anak dan gadget, apakah itu positif atau negatif? Jadi kalau CIG itu memang kita konsultasikan ke dokternya, saya tanya sama dokternya, udah boleh belum nih? Itu udah boleh belum, dokternya bilang, oke ini dah aman pak, boleh. Jadi kita baru ikuti, kan? Aku rasa teater-teater gitu ya, seluruh-seluruhnya juga mengikuti aturan. Untuk kontennya gitu ya? Iya, aku juga mengikuti baratnya CIG daftek nggak ngerti apa-apa, tapi ya sesuai sama umurnya aja sama dokter. Dia tuh baru boleh screen time, baru-baru tahu, itu kan satu jam. Kita di lupa, way we use our gadget, terus cipetnya. Dia tuh keluar hati, dia tahu, when he can use the TV. Kami saat lagi makan, dia sekarang bisa ngomong, Mbak Ben, Mama, ayo makan, jangan main HP. Lepas HP katanya. Lepas HP katanya. Diomelinnya orang tuanya ya. Parents, with gadget, kita tuh cuma coba kan anak-anak kita tahu. Ini gimana sih cara dekat buat CIG, apakah memperdana quality time, quantity time, Atau oke, dikit aja, tapi nggak rasa quality. Aku sudah survey, yang aku rasain perbedaannya justru lebih ke quality sih. Maksud berapa banyak, mau sebentar. Ketika lagi bareng, mungkin hadir sepenuhnya. Terasa banget kalau misalnya kita cuma ada, tapi kita sibuk apa, dianya juga jadi sibuk sendiri gitu. Tapi kalau kita hadir, bener-bener jadi traksi juga sama kita. Itu lebih ke hadirannya lah. Nah, kan banyak banget orang yang susah membagi fokus tenaga antara pekerjaan dan tempat kerja sama keluarga nih secara seimbang. Karena orang tua tuh ada yang harus kerja sambil membesarkan anak. Jadi dia pakai Nanny, babysitter gitu. Nah kalau dari kakak sendiri tuh, lihat hal ini gimana? Kalau artinya mungkin... Peju-peju, peju-peju. Kamu major dulu kan? Yang penting dibaginya tuh dari awal. Kita ada tahu sebenarnya jam-jam mana sih kita harus kerja. Harus keluar aja dan kenapa buat anak-anak. Tentu internet, jam segini habis jam segini, Kerja dibagi dari awal sih kalau aku kecilnya untuk menyimbang. Ada yang salah sih, kalau di luar sana. Dia juga sebelum rumah ini, dia sempat kerja di kantor. Contohnya orang-orang yang habis. Kalau misalkan terbuk, itu sih kebagian luar untuk anak. Mungkin kalau misalkan kita yang kerja di rumah pun, kita kerja lebih lama lalu deh. Aku ada yang terlalu. Aku ada yang terlalu. Aku ada yang terlalu. Aku ada yang terlalu. Kalaupun sekarang, kita berburu-buru, kita juga tak terlalu. Kalau kadang-kadang aku nya like, I'm having trouble with myself aja gitu. Aku hanya ingin untuk berburu-buru. Kalau aku di rumah, kerjaan rumah nggak tahu harus. So, it's matter of self-awareness. Dan aku selalu. Kaya kan, kalau kita ngobrol sendiri kan, Waktu kita dipakai untuk apa? Purah-pura tidur, belum tidur ya? Nah, yang terakhir, Babes sama Mama diminta, Harapannya apa nih buat Seiji dan juga buat orang tua lain? Nah, kalau dari Kak Danesa dan Kak Bayu, Apa harapan kalian terhadap Seiji? Pengennya Seiji tuh tumbuh jadi anak seperti apa? Apa yang dia suka sih? Maksudnya, just be happy kid, Yang punya hati yang damai, Critical thinking yang, You know, Punya tingkatnya orang, Kaya dan guru kaya dan orangnya. And someone that knows, hopefully, Aku sama, Yang ada mencoba, Men persiapkan, And actually, Spiritually, Emotionally, Mentally, Anything for him to, Bukannya kasih dia cheat code online, Tapi, That is, He know that whatever happens, He still has us. We just have space. Di usia pernihan kalian yang udah hampir 4 tahun ini, Pelajaran apa aja yang Kakak pengen share ke sobatmu? Kayaknya silver lining-nya, Cuma, Setiap ada reconciliation. You guys are not the enemy for each other. Jadi, Kalau lagi kesel, Lagi gimana gimana, Sebenernya, Yang satu pasti, Gak mau do harm, Or the other person. Sebenernya cuma, Out of ego, Out of, Hari itu tuh, Lagi banyak kerjaan. Cuma, Cuma, Kalau memang mau, Long term, Bener-bener gitu ya, Kayak, Ini pasangan tahan, Bukan, Smackdown ya? Tentang, How to solve things. It's not about the person, It's about the problem. Ya, Ada yang, Ada yang screen record gue dong, Terus masukin ke tiktok, Terus, Bijak banget gue, Barusan, Sering-sering, Cari tau, Buka, Cosmet, Cari tau tentang, Harus apa gitu, Ketika memang problem, Perintahan, Parenting, Cari tau, Be curious gitu ya, Jangan, Bapak gue gini, Cuma gue dulu gini, Jadi berarti gue boleh dong, Jadi, Tetap dicari gitu ya, Dari expert-expert, Bisa dari psikolog, Dari ustaz mungkin, Dari segala expert, Dan juga dari segala, Jurnal-jurnal informasi, Itu bisa, Dicari tau terus. Ya, Itulah kira-kira, Tanyaan, Yang kamu udah tanya-tanyain gitu ya, Di DM, Di komen MoMA, Dan segala macem, Semoga ngejawab, Dan kalo misalnya masih kurang, Boleh lah, Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi, Undang-undang lagi, MoMA sama Babe, Sama Eji juga boleh, Langsung aja hubungin di bawah, Ada CP kita, Semoga, Live-nya, Waktu itu bermanfaat, Terus juga, Insightful, Semoga bisa, Ambil hikmahnya, Dari perjalanan Babe dan MoMA, Yang buruknya, Yang jeleknya, Kalo bisa gak usah diambil, Bukan kalo gak bisa ya, Jangan diambil lah, Yang baik-baiknya aja, Babe sama MoMA, Juga masih jauh dari kata sempurna, Kita masih tetep belajar, Kita bisa belajar bareng-bareng, Gak masalah, Dari yang udah lebih duluan, Atau lebih lama, Atau baru, Atau lebih expert, Kita masih belajar juga, Jadi orang tua gitu ini, Pertama kalinya Babe jadi, Ayah dan suami, MoMA juga pertama kali, Jadi ibu dan istri, Dan Sigi, Pertama kali jadi, Bocil, Bobo bocilnya, Eh bangun, Iya sorry, Eji mau bobo beneran gak, Ini udah jam berapa nih, Kitar jam tengah sembilan, Ya emang udah waktunya udah ngantuk, Jadi Eji di kamar dia, Terus Babe mau syuting ini, Eh Eji dateng, Yaudah kalau gitu, Jangan lupa ikutin kita terus, Ini cuma kesaharian kita aja, Yang kita mau share, Semoga bisa menghibur, Dan untung-untung bisa menginspirasi, Ini Babe kayak lagi nyusukin Eji, Jangan lupa ikutin kita terus, Bye! Terima kasih telah menonton!